Halo semuanya, disini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana murid akan belajar di course 2 CodeORG. Nah, disini ada lesson-lesson yang nantinya akan dipelajari oleh murid. Di setiap lesson ini akan terdapat level-level yang nantinya harus diselesaikan oleh murid. Di setiap level-level ini nantinya akan diberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan level yang bersangkutan. Untuk setiap level, akan diberikan instruksi yang berguna untuk memberitahu murid tentang apa yang harus dilakukan di dalam level tersebut. Untuk codingnya sendiri, di CodeORG menggunakan block coding yang sangat simple dan dapat mempermudah murid untuk memahami apa yang akan dipelajari. Setelah coding dimasukkan, nantinya akan dijalankan disini. Terima kasih telah menonton!